Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, kita lanjutkan lagi ke pertanyaan atau soal karakteristik terkait dari bagaimana caranya kita mendapatkan kompleksitas waktu kalau kita punya satu relasi rekurens yang kita bisa ubah menjadi bentuk rekurens linear, kita lihat pangkat R nya, nah ini adalah pangkat 1, ini pangkat 0, berarti persamaan karakteristiknya R kuadrat minus relasi rekurensnya plus kita ubah menjadi 0, kita cari solusi untuk apa faktornya ya, faktor dari R nya, R1 sama R2 nya, karena 6 berarti 3 2 minus 3 minus 2 ya, R minus 3 itu harusnya sama dengan 0, berarti kita dapat R1 nya sama dengan 3, kemudian R2 nya sama dengan 2, maka kita bisa langsung masuk ke solusi umum ya, general solution, yaitu Fn sama dengan C1 R1, nah kemudian karena ini tidak kembar ya, tidak seperti yang pertama, ini berarti C2 dikali R2 pangkat N, berarti stick tick, oke, kita masukkan Fn sama dengan C1 R3 pot Noah ditambah C1 R2 damaging R2 pangkat N, sekarang ini plus C1 dan C2 nya dengan memasukkan nilai di basis itu, Kita tulis di sini, sama dengan C1 minus C1, 3 pangkat 0, ditambah C2, 2 pangkat 0, sama dengan 1. Ini adalah, ini kan 3 pangkat 0, 1, berarti C1 ditambah 2 pangkat 0, C2 sama dengan 1. Kita bisa bilang bahwa C1 itu sama dengan minus C2. Jadi, persamaan karakteristiknya adalah R kuadrat minus 10, R plus 25, karena R pangkat 0 itu. Kita pakai basis yang kedua, sekarang kita cari, kita faktorkan supaya mendapatkan nilai R-nya. Kita lihat lagi yang hijau ini, C1 itu minus 10, berarti 5 sama 5, harusnya. Ini berarti minus 5, yang ini harusnya minus 5. Jadi, R minus 5, ini akar kembar berarti ya, sama dengan 0. Benar kan ya, minus 5 R, minus 5, oke. Oke, C1 kali 3 pangkat 1, itu sama dengan R2, sama dengan 2 pangkat 1, karena N-nya sekarang 1, ini sama dengan 4. Kalau akar kembar begini, apa namanya, general solution-nya agak berbeda dengan yang, berbeda gitu ya. 3, C1 sama dengan, berarti solusi umum, solusi plus 2, C2 sama dengan 4. Nah, tadi kan C1 itu kan minus C2 kan ya, kita substitusi dengan menggunakan C1 dikali R1, kita anggap pangkat N. Yang pertama gitu ya, maka C1-nya kita substitusi, jadinya 3, C2-C2, N, pangkat R2, C2 sama dengan 4. Jadi, FN sama dengan, minus 3, C2 plus 2, C2 itu kan 5 pangkat N, ditambah, C2, N, sama dengan 5, berarti C2-nya itu sama dengan 4. Ya, karena C2-nya minus 4, berarti otomatis C1-nya sama dengan 4. Nah, untuk mendapatkan C1 dan C2-nya, kita harus memasukkan, ini dari sini, kita bisa masukkan ke yang hijau ini. Berarti, pada saat N-nya sama dengan 0, ini adalah FN sama dengan 4, 3 pangkat N, ya FN-nya ini yang hijau, 4 dikali 3 pangkat N, ditambah, dikali 5 pangkat N, minus 4, dikali 2, N-nya 0, N, dikali 5 pangkat N, ini habiskan ya, berarti ini adalah general solution. Sekarang kita mau cari, apa namanya, kompleksitas waktunya gitu ya, maka kita ambil, eh sorry, ini 5 pangkat N, 1 ya, berarti C1-nya ini, yang ordernya terbesar kan ini ya, Nah, lebih besar kan ini, 3 pangkat N dari 2 pangkat N, 4 dikali 3 pangkat N, kita kan masih butuh C2-nya, kita punya 1 lagi basis, yaitu pada saat N-nya sama dengan 1, berarti F1, kita masukkan lagi yang hijau ini, demikian solusi untuk yang C1 kali 5 pangkat 1, semoga bisa dipahami, semoga bisa membantu 5 pangkat 1, sama dengan 17. Berarti 5 C1, 5 C1, ditambah 5 C2, sama dengan 17. Nah, C1 ini kan kita bisa ganti dengan 3, berarti 15 ya, 5 kali 3, 15, ditambah 5 C2, sama dengan 17. Nah, ininya dipindah ruaskan ke kanan, karena tidak mengandung C1 atau C2 ya, konstan biasa, berarti 5 C2 sama dengan 17 minus 15 gitu ya, Iya loh, berarti C2 sama dengan 17 dikurangi 15 kan 2 berarti ya, itu berarti 2, kemudian ini dibagi dengan 5, berarti C2-nya 2 per 5, Maka, kita bisa punya FN sama dengan C1-nya 3, 5 pangkat N, ditambah C2-nya 2 per 5, dikali N pangkat 5N gitu ya. Oke, maka kalau kita mau cari kompleksitas waktunya, kita ambil yang ordenya terbesar. Nah, order 5 pangkat N dengan N 5 pangkat N itu lebih besar yang N 5 pangkat N gitu kan ya, berarti ini adalah 2 per 5, N 5 pangkat N, atau kita bisa bilang bahwa dia adalah elemen dari big theta N 5 pangkat N. Demikian soal yang nomor 3 ini ya, pembahasannya, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat pagi semuanya.